Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Rahayu salam setara bagi kita semua misal wabarakatuh berkata kita semua amin kali kali ini bagus ingin mengulas tentang yang lagi rame kain ya tentang itu film KKN bisa penari itu itu katanya let satennya itu kata belakang itu adalah kisah nyata nah apa benar terus apa yang terjadi nah akan kita bahas lihat sebenarnya yang namanya KKN Desa Penari itu dulu kalau nggak salah itu Mbak Mul sudah ada yang mengangkat wacana itu dua tahunan yang lalu ya dan itu ada dari anak didi Mbak Mul yang memang mengangkat cerita itu dan membenarkan dan ingin mencoba mengetahui apa yang ada di belakangnya nah ternyata disitu memang itu diletar belakangi dari kisah nyata diletar belakangnya ya tetapi apakah itu benar Mbak Mul tidak ingin menelisih lebih dalam karena disini ada unsur eh pelanggaran ya pelanggaran tentang suatu ketata keramaan atau mungkin aturan adat yang berada di suatu wilayah nah ini 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 pokoknya disitu itu nah nanti soal desanya dimana disitu ada apa Mbak tidak akan membahas itu karena itu Mas itu tak boleh ya dari lingkup dengan kekuatan yang sangat besar nah akan kita bahas selesai secara nalar pertama yang namanya beberapa tempat itu memiliki aturan adat disitu ada yang namanya dayang kampung dan beberapa penunggu yang memang disitu sudah menerapkan menerapkan aturan adat yang disitu ada beberapa aturan yang tidak boleh dilanggar nah aturan yang tidak boleh dilanggar itu kalau dilanggar itu namanya bisa mendatangkan malapetaka atau yang yang dinamakan dengan kualat nah soal kualat itu yang sudah kita bahas kemarin itu ya memang hukuman yang diberikan kepada seseorang akan suatu kesalahan nah kesalahan ini bisa dikatakan efek dari dosa beda dengan kutukan ala karma tapi itu hampir sama nah kalau disini kalau lihat di eh latar belakang film film ini ya Mbak tidak melihat dari fiksi filmnya tapi letak belakang filmnya itu memang dulu ada yang KKN itu Kaya Kaya apa ya BK apa ya Tuh Mbakmu nggak tahu ya itu ya di satu desa di satu tempat dan beberapa muridnya itu meh eh beberapa orang yang KKN itu mendatangi suatu tempat yang memang disitu masih disadalkan tabu dan masih akan jauh dari peradaban nah peradaban ya jauh dari tempat ramai dan disitu berlaku hukum alam yang memang ada yang tidak boleh dilanggar nah sebenarnya pelanggaran ini bukan dalam arti adalah pelanggaran hukum tata negara tetapi lebih ke pelanggaran hukum adat yang memang sebenarnya tidak boleh dilakukan di tempat itu nah salah satu orang itu ternyata melanggar itu dan berefek eh efeknya itu ternyata luar biasa lihat yang berkaitan dengan nyawa dan menyebabkan perjanjian jika ingin selamat nah karena kamu melanggar satu pantangan ini kamu harus melakukan suatu tempat ini nah ini ngerile nah ngerile pilih persyukiannya loh iya hampir sama tetapi ini karena ini pelanggaran deh semua pelanggaran itu pasti ada hukuman nah hukuman ini apakah hukuman dalam arti hukuman fisik bahwa tidak tahu tetapi yang disini adalah yang diambil adalah arwah dari dua orang yang ikut KKN itu satu cewek satu cowok dan ditarik disana karena memang unsur-unsur halus inilah yang akan menjadi pelayan karena suatu hal yang dilanggarnya itu harus ada konsekuensi nah itu lih dan akhirnya menjadi suatu eh tebusan untuk menjadi pelayan disana nah ini dalam dalam pandangan spiritual kebatinan dan pandangan agama itu bagaimana mbak nah ini sebenarnya tidak bisa dijelaskan lih karena gini di suatu tempat sebagaimana suatu daerah itu memiliki aturan negara memiliki aturan desa memiliki aturan bahkan sekelas wali kota sekelas kota Madi atau mungkin kabupaten juga memiliki aturan nah di antara aturan itu ada penghuni yang memang menerapkannya menerapkan aturan itu nah salah satunya adalah di daerah yang disettingkan sebagai desa penari ini walaupun tidak desain dirahasiakan di lea nah disitu adalah suatu komunitas makhluk halus atau mungkin penungguan mendangian yang memang disitu sangat besar kekuatannya dan kekuasanya meliputi suatu hal yang sifatnya global global itu besar sekali ya nah dan itu berdampaknya luar biasa nah sebenarnya kalau kita kalau kita tidak melanggar atau mungkin kita ramah tamah dengan apa yang ada disitu tidak ada masalah tetapi karena disitu ada unsur pelanggaran yang seharusnya tidak boleh dilakukan ini seperti perjanjian kita menginjak ranjol nah ini menjadi suatu perjanjian dan akan menjadi konsekuensi konsekuensi nah konsekuensinya adalah hukuman itu nah itu bahaya nah terus sebenarnya seperti apa untuk melepaskannya sebenarnya sebenarnya jika kita kita luar manusia itu tempatnya salah dan dosa tempat salah dosa dan lupa manusia tempatnya kotor tetapi agama kita sebagai seorang muslim dan agama lain itu menempa kita menjadi manusia yang berakhlak mulia akhlak lupa lemah dan menjaga perasaan dan tata tata hukum ataupun tata susilah kita di hadapan orang lain baik di dalam alam ataupun di dalam unsur manusia itu sendiri nah apapun yang kita langgar disitu kita kita telah berlakukan terus nanti kita terakhir itu akan ada konsekuensinya pasti ada nah itu yang jadi permasalahan dan disitu bukan komunitas yang kecil disitu ada komunitas yang besar dan kuat dan tidak sembarang orang bisa menembusnya nah ini permasalahannya terus bagaimana cara melepaskannya bah nah melepaskannya sebenarnya sebenarnya dulu ketika masih masih beliau beliau ini masih sugeng kalaupun masih ada ya benar ya kalaupun masih sugeng masih hidup masker dan sakit dan belum mencapai so farutal maut dari zat hidupnya masih di atas 40% ya itu masih bisa ditolong nah bisa ditolongnya seperti apa satu memintakan ampun ampun disini adalah pertama minta ampunan kepada sang pemilik hidup pencipta alam semesta Allah subhanahu wa ta'ala pengeran akaryo jagat seolah aku pemilik dari alam semesta yang kedua dan memintakan ampun akan aturannya dilanggarnya nah ampun disini adalah suatu hal yang sifatnya adalah eh terhadap alam bukan terhadap makhluk ya bukan terhadap makhluk ya terhadap aturannya karena kita bagaimanapun kita salah yang ketiga adalah membuat tebusan tebusan ini seperti perjanjian leharusnya tetapi ini tidak 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 disalahkan nih karena itu kesalahan tebusan ini disini adalah suatu hal yang memang harus dilakukan seseorang dengan pertimbangan harus ada yang nengai nengai disini ada orang yang lebih lebih linweh ataupun orang yang memiliki karisma besar ataupun orang yang memiliki kedekatan khusus ataupun dengan kedekatan yang lebih tinggi dari makhluk-makhluk diatasnya nah bisa Ustadz ulama kiai ataupun paranormal yang memiliki kedekatan khusus nah ini walaupun benar-benar tetapi bisa diambil terus apa yang ditarik disana Mbak yang ditawan disana adalah arwahnya nih arwahnya jadi bukan rohnya tapi arwah-arwah disini ada sukma sejati ada kelengkapan gue biaya menjadi zat hidup ataupun pengendali dari raga kedua mahasiswa itu nah mereka ditawan jadi untuk menjadi pelengkap sebetulnya yang hanya ditumbalkan yang diambilkan arwahnya nah arwahnya ini yang ditahan disana ketika sebenarnya dulu bisa dinegokan harusnya arwah itu bisa ditarik dan lebih kembalikan tentu saja harus orang yang lebih-lebih dan lebih tinggi ilmunya tetapi karena sudah ya sudah konsep ya dan zat hidup sudah tinggal lah berapa persen tinggal nunggu-nunggu ya nunggu-nunggu mati ya dan zat hidup misalnya tidak ada ya semua kembali kepada takdir Allah ya semua kembali kodra Allah ya Allah ya sudah lah kita nggak bisa apa-apa nah sebetulnya ya salah satu pesan pesan yang ditinggalkan disini adalah apa-apa pertama jangan bermain-main dengan aturan adat yang dibuat di suatu tempat yang kita akan ketahui kedua berlakulah sopan karena di tempat manapun kita ketika kita tuh sopan itu pasti apapun yang ada disitu akan menghargai kita yang ketiga ucapkan salam pulonmuun kepada yang tampak ataupun yang tidak tampak paling tidak assalamualaikum kepada pemilik ataupun yang menjaga yang ataupun yang menepati suatu wilayah karena setiap salam itu nanti yang menjawab belum tentu kita yang tampak tapi belum bisa jadi yang mereka tidak tampak yang keempat pertebal keimanan jangan mengandalkan ilmu jangan mengandalkan kotam tapi pertebal keimanan karena suatu hal yang sifatnya goib masih ada yang lebih tinggi dan memilikinya yaitu Allah subhanahu wa ta'ara pengeran akario jagad zat yang memberikan dan melindungi yang menciptakan alam semesta ini tidak ada kelahiak dan upaya melainkan atas kuasa dan pertolongannya nah sekitar dulu ya tidak perlu dibahas lebih banyak karena ini sebanyak-banyak versi dan banyak sekali yang hal sejenis nah sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih